Bukannya minta maaf, main serobot di SPBU, Bang Jago pilih berantem. Seorang pria menganiaya pengemudi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU dan mogot KM 20 Kalideros Jakarta Parat, Sabtu 27 Mei 2023 malam. Diketahui pria tersebut, menganiaya penumpang lain lantaran tak terima ditegur karena dianggap telah menyerobot akterian. Korban penganiayaan Anjali Agiatani, 28 tahun, menceritakan kejadian itu bermula saat ia dan tunangannya hendak mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Kala itu, mobil yang ditumpangi tengah berhenti lantaran menunggu antrian. Saat hendak baju ke depan, ada sebuah motor yang melintas dari arah kanan melewati mobilnya. Otomatis, kata Anjali, tunangannya itu menghentikan sejenak mobilnya untuk menunggu pemotor itu lewat. Menurut dia, penumpang yang ada di dalam mobil tersebut semuanya laki-laki berjumlah 4 orang. Kemudian, karena mobil pelaku sudah sampai di tempat pengisian BBM, sopir tersebut turun dan menemui petugas SPBU. Di saat itulah, Anjali menegur pengendara mobil tersebut. Tak berselang lama, sang petugas SPBU lantas menyampaikan informasi kepada Anjali bahwa sang pelaku sudah diingankan untuk mengantri ke belakang. Namun, ibawan tersebut tak diguru brisnya. Dia tetap memaksa mengisi BBM meski sudah menyelak beberapa mobil di belakangnya. Kesal akan perbuatan pelaku, tunangan Anjali lantas menegur pengendara tersebut dari jendela mobil. Saat itulah, pelaku mulai naik pitam lantaran tak terima ditegur. Namun, alih-alih meminta maaf pelaku justru semakin membabi buta. Dia meminta maaf agar semua orang yang berada di mobil Anjali turun, sembari menarik baju tunangannya. Tak sampai di situ, pelaku juga menonjok pipi kiri tunangan Anjali dengan amarah yang masih berapi-api. Melihat keributan tersebut, Anjali lantas turun dari mobil di susul teman pelaku. Dirinya sempat menghampiri pelaku namun ditahan oleh temannya pelaku. Namun, pelaku masih tetap diterima. Meskipun beberapa orang sudah mencoba melerainya termasuk dua teman pelaku. Pelaku kemudian menantang Anjali dan tunangannya untuk menyelesaikan urusan mereka di luar SPBU. Namun, saat disanggupi pelaku justru kabur mengendari mobilnya, korban berlantas melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kalideres. Saat dikonfirmasi, ke Polsek Kalideres AKP Syafrink Wasdar membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pihaknya hingga kini masih menyelidiki identitas pelaku, serta kasusnya masuk dalam tahap penyelidikan.